hoi guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas mengenai tentang cara memotong rantai pada motor ya jadi ini kendalanya sudah kendor ya kemudian untuk setelan ini udah mentok abis as roda kemudian setelan rantai juga udah mentok ya jadi mau gak mau kita harus potong agar bisa di setel ke depan lagi ya karena ini rantai dan gearnya masih layak dipakai ya jadi belum ada yang gompal patah ya langsung saja kita siapkan yaitu obeng min yaitu bekas test pen ya yang biasa saya gunakan untuk setting karbu ya kita akan model pahat menggunakan palu ya kita stand bykan dulu untuk kameranya ya jadi kita akan pahat pada bagian sini ya yang dia akan potong nah yang kita akan potong yaitu ini dan ini yang akan kita buka ya bismillahirrahmanirrahim nah ini udah mulai kendorkan untuk randanya untuk randanya nah udah terlihat udah mulai renggang ya kita lanjut untuk yang model obeng trok min ya karena ini malunya agak gampang-gampang susah karena disini nabrak jok lain kita selang-seling selamat menikmati 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 dan ternyata dipahat pun ini sangat susah ya karena ini yang seri rantai 150 cc ya jadi kalau misalkan rantai bekas motor bebek biasanya gampang dipahat ini udah belah cuman dia masih kuat ya lumayan keras juga ini Hai nih sampai kita menggunakan obeng-in udah bengkok kemudian kita udah menggunakan obeng tetap masih enggak mau ya udah dipandek kenceng banget aslinya ini gampang ya cuman ini dari bahan rantainya juga ini mempengaruhi karena ini kan rantai standar bawaan saya gunakan kalau yang variasi itulah sangat mudah banget biasanya saya mantex seperti ini dia akan keluar Hai ini kunciannya Hai jadi kalau misalkan temen-temen dipahat dia enggak mau keras karena kekuatan randanya masih masih kuat ya masih agak lumayan bagus bisa menggunakan memotong sambungan atau menggunakan tracker ya Hai gini mata sambungannya ada di sini nih hai 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 Ayo kita bersihkan dulu ini hai 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 ini olinya udah banyak banget hai 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 Ayo kita dorong Hai ya kalau untuk membuka setelan rantai yang ujung-ujung ini kita dorong ke sana kalau agar ini lepas maka ini akan longgar ya Hai cuma di tekan aja dia akan kedorong ya Hai jadi teori menggunakan pahat pal pantek palu ya itu udah saya praktekkan lumayan keras hai 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 ini mata kuncinya udah kelepas akhirnya saya coba membuka mata kunci Hai ya Hai karena di pantek ini obeng yang bebengkok tapi hasilnya masih nihil jadi ada beberapa rantai itu mudah dipahat ada yang Hai susah ada yang gampang ya ini sambungannya ini warnanya gold ini memang sebuah harusnya memang udah kalau pengen joss lagi ganti rantai baru giri set baru ya jadi kalau udah kotor gemuk kayak begini hai 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 ini kayak gini nih sambungannya ya Hai nah ini untuk cara melepas sambungan tapi untuk cara memotong tadi seperti itu dipahat tergantung kadang rantainya ada yang mau ada yang enggak ya Hai tutorial melepas kunci rantai ataupun memahat rantai memotong ya oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya Hai kita akan bahas lagi jika ada waktu lagi ya Jangan lupa di subscribe ikut di channel ya next video selanjutnya Oke guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan memotong rantai menggunakan palu dan paku ya jadi yang tadi teori menggunakan pahat potong langsung dari askernya itu susah kalau untuk rantai original ya tapi kalau untuk rantai variasi itu gampang durasinya dat tadi saya buat sekitar 9 menit ini saya ada gear bekas yaitu untuk posisi tatakannya ya gila juga sebenarnya masih layak pakai ya cuman namanya buat harian bekerja jadi harus bener-bener rajin ganti gear kalau dulu kemudian kita sediakan paku sama obeng mur jemur seperti ini kemudian kita cari paku yang agak sedikit tumpul selanjutnya teman-teman harus menggunakan palu harus ada ya namanya kita akan memotong kita lihat dulu nah ini yang tadi bekas pahatan susah banget teman-teman padahal ini udah longgar loh kita akan buang segini jadi satu dua ini akan saya buang ini keras banget jadi terlihat kayak mau putus tetapi masih kuat ya kita ganjel menggunakan mur ya disini agar lebih menonjol yang kita akan pantek selanjutnya kita sediakan tang ya itu fungsinya untuk memegang ini ya jadi biar tidak mengenai tangan cedrak tangan ya langsung saja ini juga lumayan keras paling ini coran ini yang kalah jadi kalau sebelum teman-teman memantek ini usahakan disininya harus benar-benar kuat ya posisi tanahnya ya ini udah agak sedikit menonjol ini lumayan kuat banget nih punya new mega pro ini baru pertama kali saya praktekin ini ya lumayan keras ini bagian bawahnya yang gak kuat ya bagian bawahnya yang gak kuat kita pakai pakai sedikit lagi nih padahal sedikit lagi nih selamat menikmati selamat menikmati memahamin pada bagian arahan bawahnya agar tidak ambles jadi kalau ambles kayak gini agak lumayan repot untuk memotongnya coba kita menggunakan kayu selamat menikmati 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 beda dengan yang bebek jangan agak lebih kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini rantai mega pro ini sudah beres dipotong ya kita menggunakan paku kemudian palu dan tang ya yang pada bagian sini di jeblosin ya tadi yang saya pantek-pantek itu susah banget yang di jenis pahat karena ini rantai mega pro agak lumayan tebel ukuran milinya lumayan keras jadi harus mau gak mau harus dipantek oke guys kita akan lanjut memasang rantai motor yang udah saya potong ya yang bernama kita pasang dulu yaitu gear depan ya jadi videonya udah saya upload untuk cara memotong ya nah ini cara memasang kembali ya kita bersihkan dulu bekas olinya ya udah mateng ini teman-teman kalau teman-teman pakai gear set yang KW honda mereknya ya untuk askir masih lumayan bagus cuman ini kendala pada asnya ini agak udah sedikit oblag ya tapi ini juga masih lumayan bagus juga ini saya selalu pakai yang lori jadi gak gampang oblag kalau teman-teman pakai gear set yang KW nanti resikonya ini yang bakalan cepat mudah baret kalau udah oblag ya jadi banyak plus minus variasi ataupun yang modifikasian ya kita pasang aja kembali bebas ya nah selanjutnya kita pasang yaitu ring pengkaitnya atau penguncinya ya seperti biasa kita bersihkan menggunakan silet cutter ya jadi bekas olinya ini biar kotornya hilang bersih ya jadi mohon maaf kalau suaranya saya hidup kecil karena saya dalam ruangan gak enak ya tapi kadang suaranya kenceng-kenceng kalau lagi pengen pelan-pelan karena suasanya sunyi ya malam hari ya nah ini ring kaitnya ya teman-teman ring kaitnya itu teman-teman harus memperhatikan pada bagian lubang-lubang ininya ya jadi cari celah kita masukkan ya kemudian cari celah yang ada lubang bautnya yang pada bagian kiri ini ya kita puter jadi saya buatkan video ini detail ya jadi kadangkan ada yang tutorial asal pasang-pasang tapi itu gimana sih cara posisi itunya gitu kan nah seperti ini kemudian ini tar ke ke arah keluar ya seperti ini ini akan ngunci ya teman-teman jadi untuk cara masangnya teman-teman ini puter atau cara mengeluarkannya ini puter baru tar keluar ya jadi supaya celah ininya ini pas ya oke mudah-mudahan paham kita selanjutnya akan fokus membaut ya kita tarik dulu nah jadi biar baut-baut ini kelihatan kemudian bautnya juga gak asal-asal ya ini jenis baut bawaan Honda seperti ini ya teman-teman jadi kalau misal teman-teman ganti gear set depan belakang dan rantai maka tidak dapat baut makanya bautnya harap hati-hati naruhnya takutnya hilang ya takutnya hilang jatoh atau ketuker baut lain ini susah juga nyarinya jenis-jenis kayak begini ya karena bautnya disini kayak begini penduknya ya oke udah lihat bautnya kita buat videonya itu yang detail jadi biar penontonnya itu gak terlalu kecewa ya kemudian kita pasang puter-puter menggunakan tangan dulu ya selanjutnya kita kencengkan menggunakan kunci shock ukuran 10 ya ukuran 10 ini juga kiranya udah mulai oblek ya karena udah sedikit aus ya tapi masih layak jadi kalau masih layak gak saya ganti dulu kalau udah parah kiranya akan merusak ya harus ganti kita kencengkan pasang gagang shocknya puter ke arah kanan jangan terlalu kenceng banget perlahan muternya ya supaya deratnya tidak rusak jadi kalau untuk ukuran-ukuran mesin ini jangan terlalu kenceng banget tenaga ya jadi cukup mengunci aja ya karena ini kuat ya oke untuk kiri depan udah pasang selanjutnya kita pasang rantai nya ya ini rantai nya habis saya potong teman-teman kita cari sambungannya nah untuk rangkaian sambungannya ini ada tiga macam ya yang jenis pen kemudian ini kemudian yang ini jadi ini sambungan juga jangan sampai hilang karena penting juga untuk menyambung ulang ya kita peruskan dulu pada celah ini ya supaya nanti ring buat kaitnya ini masuk dengan aman oke kita pasang rantai nya ini rantai nya teman-teman ya jadi ini rantai nya udah saya potong jadi New Mega Pro ini setelan rantai nya udah mentok habis kita buang dua ya kita potong dua seperti ini bekas potongannya ini rantai nya ya dan pastikan pada bagian sini arah sambungan ini nanti harus gerak ya takutnya pas dipotong dia macet malah bahaya ya jadi diperiksa dulu teman-teman ya oke setelah itu kita pasang ke arah bagian belakang ya kita pantengin kita pasang pada bagian belakang ya nempel kemudian pada bagian depan ya selaraskan dengan si karet pantalan ini ya jadi jangan mencong kita masukkan dulu untuk pada rantai bagian bawahnya ya ya jadi kalau udah megang rantai bekas tangan teman-teman siap-siap kotor ya tapi ilmunya bermanfaat misalkan teman-teman motornya patah di jalan rantai nya ya jadi bisa bongkar-bongkar sendiri untuk melepas sambungannya juga sangat mudah ya nah depan udah kepasang kita lihatkan ya belakang udah selanjutnya coba kita tarik ya nah ini sambungannya ya nah ini kurang maju sedikit lagi karena kemarin tuh udah habis untuk setelan ininya makanya saya potong untuk ke rantai nya ya kita dorong dulu untuk arah maju dulu ya tangannya langsung kotor temen-temen ya kalau udah megang gemuk oli ya kita gedor-gedor dorong-dorong untuk ban belakang ke arah depan kemudian setelanya ini kita kendorin lagi biar nanti si maskir depan ini maskir belakang motor ini ke arah depan ya nah ini udah berubah posisi ya coba kita tarik lagi randanya jadi apakah udah cukup atau belum ya kurang sedikit lagi ya kurang sedikit lagi untuk perkiraan saya kita kendorkan pada bagian sebelahnya setelan rantai kita kendorkan pada bagian sebelah kanan kemudian ini juga udah mentok kita kendorkan lagi karena udah habis kita gunakan kunci 10 jadi kalau praktek sambil di video ini itu ya memang makan waktu temen-temen ya cara memasang cara setel rantai ini butuh antara setengah cm lagi untuk maju ke arah depan si askirnya ya nah ini juga sama kita kendorkan agar as roda ini mau ke arah depan sedikit lagi ya baru kita pasang sambungan randanya nah ini udah maju udah setengah mantep nah selanjutnya kita pasang yaitu sambungan rantai ya yaitu yang ini kita pasang kita pasang kurang sedikit lagi temen 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 sedikit lagi jadi kalau kurang sedikit lagi temen temen dan disini setelannya kendorkan lagi nanti gampang ditarik lagi ya kurang 1.4 cm nah ini udah masuk ya jadi ini rantai udah bisa di setel lagi kalau udah dipotong ya selanjutnya kita pasang yaitu yang ini kita pasang kita pasang ya kita pasang ya kita pasang ya untuk mata kuncinya ya untuk mata kuncinya ya untuk mata kuncinya ya untuk mata kuncinya temen temen bebas mau pasang seperti ini seperti ini bebas ya kita pasang dulu untuk pada bagian ininya biar langsung plus 7 10 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 Nah yang warna kuning ini Sudah pasang Selanjutnya kita pasang yaitu Semacam pen ringnya Bentuknya seperti ini Ini kancingnya Untuk mengunci Jadi ini dipasang Baru ini pasang Jadi teman-teman Masangnya seperti ini Bebas Kita dorong menggunakan Obeng Min Kelihatan lan Kita zoom Kalau sudah baklek Bunyi dia sudah beres Jadi ini sudah kenceng Selanjutnya kita setel balik Untuk pada bagian Rantainya Setel ini Yaitu putar ke arah Pada bagian depan Nah dia akan naik sendiri Jadi solusinya seperti itu teman-teman Kalau misalkan rantai sudah mentok Tidak bisa di setel Potong saja tidak apa-apa Jadi kemungkinan rantai ini Masih bisa kuat Satu tahun Walaupun Kisaran 2 tahun ini Sudah wajib ganti Nah ini sudah mulai kenceng Jadi Rantai ini tidak bunyi Cetak Kalau sudah dipotong Ini sambungannya Oke cukup sekian Terima kasih Nanti video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Ikuti channelnya Semoga bermanfaat Jadi kita tinggal Mencengin Baut lagi ya Gampang Nah oke guys Jadi pemasangan rantai Dan potong rantai Video sudah saya upload Ini sudah beres Jadi Rantai ini sudah bisa di setel lagi ya Posisi as Rodanya ini ada di Keser ke arah tengah Tadinya sudah bispool ya Sebelum saya videokan video sebelumnya ya Untuk pemasangan Gearnya juga Gear depan ke arah as Juga sudah saya buatkan video Cara melepas Cover rantai juga sudah saya buatkan video Untuk cara memotong rantai Juga sudah saya buatkan video Jadi ini sudah enak lagi Putar ke belakang aman Kita putar ke depan Aman ya Oke Jangan lupa di subscribe Aku di channelnya Jadi ini rantai sudah beres Sudah dipotong ya Nah ini bekas potong hanya ya Teman-teman Jadi kita potong dua ya Tadinya setelan ini Full ke sini Sudah tidak bisa lagi Kalau tidak bisa lagi Yang kemarin video saya upload itu Makanya Mau tidak mau harus Ganti reset baru Tapi kalau ingin hemat Ya harus potong rantai Karena ini gear Perkiraan masih layak Satu tahun dipakai Ya Oke cukup sekian Terima kasih Next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Ikuti channelnya Jangan lupa di subscribe